Intro Partai Gerindra Buka Suara terkait lawatan Capres nomor Oro 2 sekaligus Sementeri Pertahanan Prabowo Subianto ke Cina. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan kunjungan tersebut bisa sekaligus Prabowo mempromosikan dirinya sebagai presiden terpilih 2024-2029. Demikian disampaikan Habibur Rahman saat ditemui di Kompleks Parlemen Sunayan Jakarta pada Senin 1 April. Habibur Rahman menilai Prabowo Subianto sudah kick off sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Prabowo dikatakannya segera memulai tugasnya meski belum dilantik menjadi presiden. Ada pun kunjungan Prabowo di Cina itu untuk bertemu beberapa pejabat, termasuk Presiden Cina, Xi Jinping. Ini merupakan kali pertamanya Prabowo ke luar negeri setelah dirinya dinyatakan menang Pilpres 2024. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga ditemani oleh putranya Didit Hedi Prasetyo. Habibur Rahman mengatakan tidak menutup kemungkinan Prabowo akan menjalin komunikasi dengan pemimpin negara yang lain. Sebab politik luar negeri Indonesia tidak hanya dengan satu negara dan tidak memihak. Lantas, Habibur Rahman menyinggung bahwa Prabowo telah berkomunikasi dengan para pemimpin dunia setelah dinyatakan sebagai capres terpilih oleh KPURI.